Sebelum kalian nonton video ini, lihat gue review mobil ini, dan yang gue pasti kalian gak tau ini mobil apa kan, subscribe dulu. Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cimahi, namanya itu Chemistry Rim & Tire. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cimahi dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko, buat ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, dan juga balancing roda. Kalau mau fitting-fitting velg secara gratis juga langsung datang aja ke toko. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Halo Heiser, balik lagi sama gue, Aldi Reis. Di channel Velokter Lekap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini, gue habis menemukan harta karun. Mobil yang belum pernah gue lihat seumur hidup. Mungkin pernah gue lihat di foto atau video, tapi kali ini ada di depan mata dan ini ada di Jakarta. Wow, ini konon kalau kata si ownernya, ini itu baru pertama kali nginjek ke ibu kota. Langsung kita review. Mau tau seperti apa reviewnya? Klik subscribe dulu. Nah, ini sama owner-nya. Biasanya kita kalau review kan sebel diri ya. Kalau mobil ini ajaib, dia punya kursi sendiri. Gak pernah buang-buang kursi dari mana? Nih, kursi lagi disiapin. Gokil nih. Oke, boys. Sekarang gue udah di kiri-kanan gue ini buildernya ya berarti ya. Yang ngebangun, kan? Ngebangun. Lo ngebangun apa? Kebangunan masang. Ngebangun masang. Kalau om, ikut. Oke. Gue mau perkenalin diri dulu nih. Di samping kiri gue ada om Andre ya. Om Andre. Aslinya dari mana om? Dari Tasik Malaya. Dari Tasik Malaya nih. Waduh, ini Jawa Barat punya nih. Lalu di samping kanan gue ada? Mel. Eh, lain Firman? Firman Mel. Firman Mel. Dari Tasik juga ya? Tasik Malaya. Kalau nggak salah kamu pembalut ya? Eh, pembalap ya? Bukan. Oh, bukan. Kita mau langsung ke pembicaraan inti aja nih om. Yang pertama itu penasaran. Ini tuh sebenarnya basicnya mobil apa sih? Ini awalnya dari Tapkebo. Oh, jadi basicnya ini dari? Dari Tafkebo. Tafkebo? Iya. Tafkebo. Tapi kok bisa jadi panjang kayak gini? Udah diacak-acak lah. Diacak-acak ya? Nah, acak-acak. Terus di sambung-sambung sesuai dengan konstruksi yang diinginkan. Nah, pengen tau nih, ini mobil ini punya nama nggak nih? Karena kalau namanya Tapkebo, kayaknya udah nggak pantas dipanggil Tapkebo. Apa ya? Sikabayan apa gimana? Sikabayan? Emang bener? Kalau mobil ini baru pertama kali nginjutnya ke kota? Baru nginjutnya ke Jakarta. Baru pertama kali nih? Wah, ya gila. Gue dan tim berarti mendapat kesempatan emas nih untuk nge-review mobil ini nih. Wah, thank you Om Andre. Thank you Om Beo. Waduh, luar biasa sekali. Bagian eksteriornya ini berarti udah full rubahan semua ya om? Rubahan semua? Rubahan semua. Semuanya ya? Ini pake apa dia? Interiornya ini? Bahan-bahan yang dipake? Eh, eksterior. Kaki-kaki dari kaki dari semua. Eksterior dulu, eksterior dulu. Ini kayak body-body ini. Oh, body-body ini. Body-body ini kan, ini aluminium dia. Body plat aluminium. Pipanya, kalau pipa lorbar itu pake seamless. Ini ya, lorbar ini ya? Iya, seamless. Kalau sasis gimana? Mas Beo, mungkin bisa masuk? Dari pipa kalo. Pipa-pipa holo yang tebal. Hah, pipa-pipa holo disambung-sambung? Sambung. Tadi kan dari sasis Kapkebo. Sekarang, sambung lagi panjangnya, pipa holo tapi yang tebal. Itu aman? Aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ini udah berapa lama dipake mobil? Udah berapa tahun, deh? Eh, setahun setengah dah. Berapa tahun? Setengah. 2018-nya akhirnya. 18 akhirnya. 19. 19. 19 ya. 19 lah. Anggep deh udah setahun. Ini berarti udah kemana-mana dong? Maksudnya udah melalang buana ke jalurnya dong? Ke gunung, ke tanah. Sekitar ke yangantibur, ya udahlah. Udah ya? Dan sampai saat ini belum ada masalah nih? Untuk masalah bodinya. Asasisnya, untuk belum patah gitu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. sama ada pipa roll bar dalamnya ini kayaknya roll bar semua ya jadi bener-bener bodinya itu roll bar semua cuma dilapis pakai aluminium berarti di dalam berisik banget dong ya gak ada berisik gak ada berisik gak ada berisik boleh dicoba lah nanti kita akan coba oke untuk eksteriornya udah saya rasa terus kedua bagian kaki-kaki ini ini aneh nih bannya ada 6 nih itu gimana om asroda bundera tapi yang kan ada yang panjang ada yang pendek kita ngambil yang pendek itu kan ada yang kayak fj 60 lebar kalau fj 40 kecil saya ngambil yang ukuran fj 40 untuk asroda asroda sama balhub itu juga baljo ini juga mungkin pakai itu juga ya tapi bundera oke itu untuk bagian depan untuk bagian belakang pakai fj 40 tapi kan fj 40 cuma 4x4 ya om iya tapi kan ini di berubah semuanya asroda asroda nya 4 biji fj 40 dibolak balik yang kiri yang sebelah tengah kan ada yang pendek panjang nah kalau yang belakang yang pendeknya di kiri yang pendeknya di kiri soalnya nanti untuk jalur jalur kopel itu kan biar sama gitu kalau gardan itu gak ada yang belakang sama yang tengah itu gak boleh pergi ke sini jadi gardannya jadi satu? misah tetap misah? tengah sendiri belakang sendiri? iya karena punya kopel sendiri gardannya pakai apa om? itu high S high S tapi kan Toyota juga Toyota juga masih nyambung masih nyambung berarti Toyota kabayan oke om lalu selanjutnya untuk bagian pengereman nih ini disc nya cakram nya ini pakai punya vitara kalau untuk ini ya master kaliper kalipernya pakai kalipernya kalipernya pakai SS itu kedua depan bak semuanya 6 roda 6-6 nya pakai itu iya oke ini besarnya sama gak om? besar si kalipernya sama? sama oh iya ya soalnya pake SS ya kalipernya ini depan 1 2 3 4 5 6 pakai tangan terus pakai angin kan 8 8 berarti 8 8 biji kalipernya obri aja cuma pakai 6 ini 8 ya 8 berarti tambah lagi 2 lagi ya berarti besok gue tambahin lagi lah di depan pakai 2 lagi jadi 8 sama terus kita masuk ke bagian kaki-kakinya pairnya nih om pair ini sawbreaker apa coil over? yang depan koil semuanya koil semuanya koil semuanya koil 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 semua depan belakang 6-6 nya koil over ini koil overnya pake berat apa om? iya itu propender propender itu bikinan ya berarti? bukan ya di bandung ada oh ada namanya propender oke dan tadi kan gue sempet hidup om dia kayaknya pairnya sambungan gitu ya? oh itu kan 2 kalau itu yang coil over itu memang 2 ada yang coil over atas sama coil over bawah? iya buat keras yang buat lembut ada dua-duanya oh iya obri kalo lembutnya gimana tuh? bisa gak? brio bisa dipake bisa bisa kita mulai masuk ke transmisi mesin ya? mesinnya dulu deh mesinnya 1kz 1kz prado 1kz prado? prado pradonya toyota ya? toyota prado 3.000 cc 3.000 cc turbo diesel ya? nah untuk mesinnya sendiri ada perubahan? ada ya plug and play aja? iya gak apa ada perubahan berarti ada radiator juga? iya ada dong pasti kan? radiatornya? beast loh radiatornya? bikin sendiri oh custom bikin custom custom jadi dari beast radiator bisa dipotong 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 mengalih airnya banyak oh jadi dingin lah ya pengen dingin ada pengen dingin di hutan main hajar kan? main gas aja udah nah selanjutnya om kalo untuk ini kan denger-dengar katanya udah 6x6 nih itu pake apa dia? supaya jadi 6x6 kan kalo guardannya dia berarti masih sebelah-sebelah doang kan? di pantek juga kak? Enggak, enggak dipantai, pakai locker aja Oh, locker Tiga-tiganya, tiga gardan, udah full locker Oh, kalau ini pakai locker? Air locker Air locker, mendorongnya pakai udara Udara, pakai angin Jadi tinggal mikir aja, kalau misalkan mau dibutuhkan Dibutuhkan, tracknya agak berat Baru pakai dia itu Terus bagian mesin apa lagi nih yang dioprek? Mungkin ada tambahan lagi enggak? Paling itu winch-nya Winch itu apa sih? Winch, buat ngarik Oh, kabel Seling-seling Itu depan belakang udah pakai ya Itu udah pakai yang mesin ya? Mesin PTO Istilahnya PTO ya? Belum pernah nyenggel-nyenggel mobil beginian nih Mungkin teman-teman subscriber juga belum pernah Jadi sekarang tahu Winch-nya itu Istilahnya itu PTO Ada elektrik Pakai yang Yang terpencet ya? Oh, kalau misalnya di ini ya? Towing ya? Iya Kalau yang ini PTO Tapi elektrik itu enggak ada Taruhnya di belakang Oke, jadi bagian belakang pakai elektrik Depan pakai PTO Buat narik ke depan pakai PTO Biar tenaganya kuat PTO itu lebih kuat tenaganya? Karena itu tekan tenaga mesin Di gas Gas aja Boy, beli-beli lagi-bagi-bagi happy nih Dari tanggal 20 Juli Sampai dengan 26 Juli 2020 Kalian bisa dapetin Extra cashback Dan Gratis ongkir Sepuasnya Kalian juga bisa dapetin Discount HSR Wheel Sampai dengan 50% Plus Ditambah lagi 10% Ganti velg HSR Di rumah aja Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terus gue lihat nih Exhaustenya nih om Ini exhaustenya cuma satu jalur di samping Atau kiri kanan? Satu aja Satu di kiri berarti ya? Kiri aja disini Agak tinggi biar Tidak Masuk air Masuk air ya Berarti ibaratnya nih Kalau mau lewatin jalan Yang berair Setinggi ban masih aman? Aman Yang penting Intaknya itu apa? Filter udara Isapnya Itu dia ini ya? Ini ya? Jangan sampai keisapan Masuk air itu Yang penting itu Berarti nih kalau ada Misalnya nih Amit-amit gitu kan Ada bencana alam Ada banjir bandang segala macem Ini mobil bisa digunakan dong om? Bisa Ya bisa Bisa lah Kalau merobos air Tapi airnya yang gak kerasan Gak kenceng kan? Ya maksudnya air diem gitu Air tenang Kalau air keras kan pasti Maksudnya dia pasti airnya muter kemana-mana Pasti mati ya Boy ini hati nurani gue boy Gue pengen minta diajak nih boy Cuma medannya terus tracknya kayak gimana Gue deg-degan juga Tapi seru gak sih om? Ya lah seru lah Seru lah ya Terus lah kita masuk ke interior nih Kalau gue liat nih kan tadi di atasnya tenda Terus ini tadi dibuka nih kan ada peralatan semua Peralatan segala macem Ini apa nih om? Fungsionalnya om? Ya ini Kan saya sering Bermalam di hutan Ada alat-alat masak ada Ada alat Tenda Camping ada ya Camping ada Buat tidur ada Ada buat tidur Terus tadi kan kita sempet buka tendanya di atas ya Iya Itu emang bisa dibuka di atas? Bisa Untuk? Bisa Untuk tidur di atas? Tidur di atas Tidur di atas Tidur di atas Ini atasnya pake apa emang om? Tidur di atas Sebaiknya Pembalan Terus di atas Ada matrasnya juga kan Biar empuk-empuk-emuk Bikit Yang penting punggung lurus Berarti nih mobil dibawa ke hutan nih Berapa hari nih om kuat bertahan Gantung logistik Kalau anak hutan kan bisa nyari makan di hutan Ya kan? Misalnya ada ilham lewat bisa ditembak, gulitin. Eh salah, itu rusak ya? Terus apa lagi? Dashboard dalam nih om, itu kayak ada kipas apa om di atas tuh? Extra fan aja. Extra fan untuk? Buat blower, buat udara panas. Jadi udara panas di dalam dibuang ke ruang. Itu kemana aja luarnya? Ada di atas itu bolong? Di atas itu bolong, kalo hujan bisa ditutup lah ya. Enggak, aman tapi hujan juga. Hujan gak masuk? Gak masuk, gak masuk air. Jadi memang dikasih space untuk angin keluar aja? Air gak masuk? Saya mobil balap, buat turbo kan suka ada di atas topi. Jadi dikasih topi. Untuk kapasitas bensin om? Bensin yang ini 80 liter tengah, terus yang cadangan 20. Berarti total 100 liter? Ini ada listriknya gak? Ada buat misalnya kan misalnya kita ke gunung nih misalnya. Belum dipasang gitu. Belum dipasang, tapi memang progresnya kesana? Iya, udah kesana. Ini akinya seberapa nih? Dua, dua buji. Akinya dua, boy. Akinya gede-gede lagi nih kayaknya. Itu kan rencana kedepannya pake inventor. Makanya akinya ya harus stabil kan. Ya, yang kuat. Om Andre! Waduh! Ini ngebangunnya berapa lama om prosesnya? Prosesnya 8 bulan lah. Oh, 8 bulan jadi, tapi kesininya ada kurang-kurang. Terus jalan. Nah, sekarang ke bagian paling penting nih om. Berapa total modifikasinya? Biaya yang diperlu diperlukan? Ya, maksudnya abisnya. Iya, abisnya. Berapa yang udah om habiskan untuk mobil ini? 500an lah. 500an? Baru saya ini abis-abis segituan lah. 500 juta? 500 juta? Tapi itu sekali keluar apa? Enggak. Oh, sedikit-sedikit ya? Terus setelah om tahu 500 juta, nyesel gak? Nyesel gak? Ya, lumayan gede juga ya. Nyesel gak tuh om kira-kira? Ya, ketutup sama kepuasan. Ketutup sama kepuasan. Ini dia. Ini dia yang gak bisa terbayar ya? Iya. Kadang-kadang uang tuh gak bisa ngebayar kepuasan batin dari kita sendiri sih bener. Tapi emang kalo gue liat seperti ini, emang om Andre itu tipikalnya dari dulu suka off-road berarti ya? Iya, suka. Emang suka off-road, suka berada di hutan gitu-gitu. Ya, seneng banget dari kecil. Apa sih yang bikin om suka sama off-road? Tantangan ya? Tantangan? Iya. Tantangan. Selalu ada gimana ya? Jadi, adrenalin katanya. Adrenalin? Nah itu, itu apa namanya? Ada semacam, eh, candung. Candung? Candung? Iya. Om, ini di hutan loh om. Yang notabene-nya ada banyak binatang buas juga. Ya kan? Binatang yang kita gak tau dari yang kecil sampai yang gede gitu kan. Candung? Iya. Candungnya di mana om? Nah itu. Candung. Pengen lagi dan pengen lagi gitu. Oke, gue gak bisa bilang ini aneh. Karena memang pada faktanya banyak banget orang-orang yang suka off-road dan ya mereka berani mau mengeluarkan uang ratusan juta bahkan sampai miliaran untuk bikin mobil, pergi off-road, adventure, segala macem. Bener ya om ya? Tapi jujur gue belum pernah ngerasain sih. Itu ada komunitasnya sendiri kali ya om ya? Ada. Om berarti gabung ke komunitasnya juga? Di Tasikmalaya. Apa nama komunitasnya om? SGA ya? SGA. Jeep Galunggung. SGA. Apa tuh SGA? Sedulur Jeep Galunggur? Bukan. Bukan. Sukapura Jeep. Sukapura Jeep Adventure. Sukapura Jeep Adventure. Itu ada di Tasikmalaya? Sama Galunggung. Jeep Galunggung. Jeep Galunggung. Jeep Galunggung. Jeep Galunggung. Tapi kan bukan Jeep om. Sama ini Jeep. Ini Jeep? Jeep? Iya. Oh Jeep itu kan tipe mobil ya? Iya. Gue kok mikirnya tadi tiba-tiba langsung kepikiran merek mobil Jeep gitu loh. Bukan. Aduh gimana sih boy boy. Oke lah om. Aduh om Andri terimakasih banyak nih udah mengizinkan gue dan tim untuk review mobilnya. Mas Firman Bew juga terimakasih nih udah mendampingi. Ini berdua berarti kemarin datang kesini ya? Iya berdua. Berdua. Tidurnya gak ditenda kan terbu? Enggak. Ini kan kota ini kota. Ini kan kota. Oke boy itu tadi perbincangan gue dengan om Andri dan mas Firman. Sekitaran tentang si Kabayan yang masuk kota. Sumpah ini gue jujur aja pertama kali gue ngeliat mobil yang kayak gini nih depan mata gue. Jujur ini sedikit membawa gue pengen kayak ayo dong coba dong di. Coba dong ikut dong ke gunung ikut dong main ke tanah gitu. Pengen coba sih. Mungkin kapan-kapan om bisa ajak-ajak om. Boleh. Tapi jangan sampai seminggu om. Kakak diizinin gue kalau seminggu. Tapi asli loh. Am gue masuk kepikiran ya kalau kita punya mobil kayak gini nih. Langsung aja kita bikin perjalanan am. Seminggu langsung. Jakarta Medan. Kuat gak om? Banyakan aspal ya. Sepal ya. Iya ya. Banyakan aspal ya. Sepal. Oh iya juga ya. Timur kalau mau. Dimana? Timur kemana? TTC NPW. Nah itu dia tadi pembincangan gue dengan Om Andre. Dengan Mas Firman. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar si Kabayan ini. Atau mungkin kalian juga pecinta off-road. Terus mau nanya-nanya tentang bikin mobil. Atau minta saran. Itu boleh gak sih om? Berkenan gak kira-kira? Boleh ya. Nah bisa langsung kontak ke Om Andre. Boleh minta nomor WhatsApp atau Instagram. Om mungkin. Apa ya? Nomor WA apa Instagram? WA aja. Berapa om WA nya om? 0811-211-0976. 0976. Nah kalian bisa langsung ke Om Andre. Nanya-nanya sharing-sharing tentang. Bangun mobil. Atau hal-hal yang belum kalian jawab. Apa? Atau ngajak kegutan bareng. Atau ngajak kegutan bareng. Oke. Terimakasih sudah menyelesaikan video ini. Gue Aldi Reis Indodiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat fail like ingat. HSR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke ya. Ini enggak ada masukkan gigit. Enggak. Sudah? Tar dulu. Ya. Sok. Wauw Seru woi Hah? Kediat mana? Motor disitu kali ya Oh iya lupa Kebiasaan Keatasnya Turun lagi? Enggak, ke atas aja Wah, penuh ya? Enggak usah muter ya? Anjir Bus jangan lewat dulu ya Bentar ya Ini bus banyak yang diem Enggak menarik gimana? Belum normal, saya haran Oh, jadi masih beberapa bus doang Wah, dia bukanya juga gede Masih masuk nih, om? Masuk, masuk Masuk Bisa takut lah Bisa ke belahan ya Iya Bisa ke belahan ya Bisa ke belahan ya Bisa ke belahan ya